Buatnya yang kemarin, request S21 reguler. Halo semoga ketemu lagi sama gue Dimas disini dan ini adalah Samsung Galaxy S21 reguler. Jadi di video kali ini gue mau infoin sama kalian kenapa si kecil ganas yang satu ini masih enak banget dipake di tahun ini. Ada 5 poin yang mau gue bahas tentang Galaxy S21 ini dan salah satunya yang bikin gue masih betah pake handphone ini adalah One UI nya. Tapi sebelum gue bahas tentang user experience nya, kita bahas dulu mengenai desainnya karena ini yang langsung terlihat sama kita. Jujur, ini adalah salah satu desain handphone paling cakep yang pernah gue temuin hingga saat ini apalagi dengan finishing matte yang bikin tampilan dari handphone ini jadi makin cakep. Tapi kalau kalian gak suka sama warna ini, Samsung masih menyediakan pilihan warna lain seperti Phantom Pink, Phantom White, Phantom Silver dan juga Phantom Violet. Desain frame kamera yang menyatu sama bezelnya ini juga menurut gue bagus banget karena terlihat original dan gak berusaha niru desain handphone lain yang emang gitu-gitu aja. Dan bahkan desain ini juga masih dipake sama generasi penerusnya yaitu S22 series. Buat temen-temen yang emang dulu ngikutin channel gue itu dari lama pasti tau kalau gue itu suka sama handphone yang kecil, simple tapi performanya kenceng. Dulu gue sempet pake Samsung Galaxy S10e yang emang seri paling basic dari S10. Nah gak terkecuali Samsung Galaxy S21 ini. Meskipun bentuknya kecil, Samsung Galaxy S21 ini punya layar dengan ukuran 6,2 inci dan menurut gue Samsung berhasil ya memanfaatkan ruang dengan maksimal untuk bagian layar ini. Padahal dimensi bodinya cuma 151,7 x 71,2 x 7,9 mm aja dengan beratnya yang cuma 169 gram. Tapi biarpun kencil, Samsung Galaxy S21 sejatinya tetap handphone flagship yang punya performa buas dan juga sudah disematkan berbagai macam fitur canggih di dalamnya. Alasan berikutnya yang bikin gue betah sama Samsung Galaxy S21 ini adalah layarnya. Menurut gue, dari zaman dulu sampai sekarang Samsung selalu berhasil bikin layar yang cakep dengan teknologi AMOLED-nya mereka. Dan semakin kesini teknologinya juga semakin diperbarui. Galaxy S21 gak cuma sekedar pake layar AMOLED, tapi doi udah pake Dynamic AMOLED 2X yang punya kontras warna yang vibrant dan juga warna yang vivid. Mungkin sebagian orang bakal berasa lebay sih ya sama warna yang dihasilkan dari layar AMOLED ini. Tapi menurut gue harusnya banyak juga nih orang yang setuju kalo layar dari Samsung Galaxy S21 ini adalah salah satu layar handphone terbaik saat ini. Meskipun beberapa brand juga ada yang pake teknologi AMOLED-nya Samsung, tapi menurut gue kayaknya kualitasnya gak disamain saat Samsung pake layar AMOLED untuk handphone-handphone mereka. Dan gue berharap juga sama Samsung buat gak ngerusakin layarnya sendiri saat update OS. Soalnya beberapa bulan lalu mulai banyak tuh ya seri S20 yang ngalamin green screen dan pink line pas mereka baru update software. Jangan sampe deh cerita di S9, Note 9, S10, Note 10, dan juga S20 series keulang di seri S21 ini. Gak cuma layar yang emang udah bagus hal yang bikin gue betah sama Samsung S21 ini adalah di sektor kameranya. Mungkin emang bukan kamera handphone terbaik saat ini, tapi menurut gue udah sangat cukup buat menunjang kebutuhan gue yang emang suka rekam video pake handphone dan juga foto produk dagesan gue. Jadi hal Samsung tuh keliatan banget di sektor kamera ini dengan warna yang bagus, HDR yang oke, dan juga detail yang oke pula. Secara teknis, Samsung S21 punya 3 lensa di bagian belakangnya dengan resolusi 12MP untuk kamera utama, 64MP untuk lensa telephoto, dan juga 12MP untuk lensa ultrawide. Sedangkan untuk kamera depannya, Samsung S21 punya single selfie camera dengan resolusi 10MP. Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman video dari Samsung Galaxy S21. Ya ini gue rekam seperti biasa di 1080p aja, di 30fps. Ya meskipun untuk kamera belakang ini, dia bisa ngerekam sampai 8K di 24fps. Tapi ya rata-rata orang jarang ya, ngerekam sampai dengan 8K di 24fps. Rata-rata ya 1080p, 60fps tuh udah bagus banget kok menurut gue. Jadi seperti ini kondisinya. Gue pegang pake tangan aja. Tidak, nggak pake stabilizer apapun. Dan ini juga mic bawaan dari Samsung Galaxy S21. Oke teman-teman, ini adalah perekaman video dari kamera depan Samsung Galaxy S21. Ya teman-teman, gue rekam seperti biasa, pake tangan aja. Dan juga mic bawaan dari si Samsung Galaxy S21-nya. Dan ini gue rekam sama resolusinya ada di 1080p, 30fps. Kalau misalkan gue mau belakang cahaya seperti ini teman-teman. Ya, kelihatan putih banget dan baku jadi gelap banget. Ya, tapi masih bisa terlihat lah ya. Nah ini kalau gue ngadepi cahaya seperti ini. Oke, yuk lanjut lagi. Seperti yang gue bilang di awal, salah satu yang bikin gue betah sama Samsung Galaxy S21 adalah One UI-nya. Jujur, gue sempet nggak suka sama Samsung pas awal-awal masih pake TouchWiz. Dan gue ngerasa handphone-handphone Samsung tuh yang dulu gue ngerasanya itu dia overpriced. Tapi setelah gue pake handphone flagship pertama gue dari Samsung yaitu S7 Edge, gue mulai jatuh cinta sama One UI-nya. Mungkin ini adalah UI paling simple yang pernah gue rasain dan bahkan gue sampe takut pindah UI lainnya kayak MIUI dan juga EMUI-nya dari Huawei. Dan itu terbukti bener setelah beberapa kali gue pake handphone Android dari brand lain kayak Xiaomi dan Huawei, UI-nya itu nggak bisa sesimple One UI. Kalau tadi gue udah sebutin hal-hal yang bikin gue betah sama Samsung S21, kali ini gue mau infoin hal yang perlu kalian perhatiin kalau kalian mau beli S21. Nah, hal yang perlu kalian perhatiin tuh ada di sektor baterainya. Ya, selainnya handphone flagship, ini emang untuk baterai dari si S21 ini emang agak boros ya. Tapi menurut gue itu wajar ya, karena emang prosesor yang dipake itu udah kenceng banget yaitu Exynos 2100 dengan clock speed maksimal di 2,8 GHz dengan fabrikasi 5nm. Kapasitas baterai dari Samsung Galaxy S21 ini juga terbilang cukup kecil untuk ukuran flagship yang cuma 4000 mAh aja. Serta kemampuan pengecasan yang cuma 25 Watt aja. Dan juga kita harus beli charger tambahan karena emang dalam paket penjualannya tidak dibekali charger. Kesimpulan gue, beli Samsung Galaxy S21 adalah salah satu alternatif buat kalian yang emang pengen punya handphone flagship dengan harga yang lebih murah. Dan semoga informasi yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka sama video gue, boleh di-like videonya dan di-subscribe channel gue. Akhir kata gue pamit, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah!